Sintai Yong pikir-pikir lagi deh buat pakai tiga pemain FIFA Matchday ini untuk Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, perlu mempertimbangkan ulang penggunaan tiga pemain dalam dua laga FIFA Matchday ini sebagai persiapan Piala Asia 2023. Mereka tampil kurang memuaskan dan beberapa di antaranya bahkan harus duduk di bangku cadangan. Beberapa pemain yang dipanggil oleh Sintai Yong tidak mendapatkan kesempatan bermain saat Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni 2023 ini. Namun, ada satu pemain yang selalu bermain dalam kedua pertandingan tersebut, namun performanya belum begitu istimewa. Berikut ini tiga nama pemain Timnas Indonesia yang perlu dievaluasi untuk dipanggil kembali ke Piala Asia 2023. 1. Andi Setio Andi Setio akhirnya mendapatkan kesempatan dipanggil ke Timnasional setelah absen selama beberapa tahun terakhir. Sayangnya, Andi belum mampu mengatasi dominasi lini pertahanan lawan. Sebagai back tengah dari Persikabo 1973, dia masih kalah bersaing dengan pemain muda seperti Rizky Rido dan Elkan Bagot. Dia juga belum bisa menggeser Jordi Amat yang menjadi andalan utama. Tidak menutup kemungkinan Sintai Yong akan melakukan evaluasi terhadap pemanggilan Andi Setio ini. 2. Fahruddin Arianto Meskipun memiliki pengalaman paling banyak di skuad Timnas Indonesia, Fahruddin Arianto tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari Sintai Yong pada FIFA Match Day ini. Pada pertandingan melawan Palestina dan Argentina, back berusia 34 tahun itu hanya menjadi pemain cadangan. Sama seperti Andi Setio, Fahruddin tidak berhasil menembus dominasi di sektor pertahanan. Performa Fahruddin sempat menurun karena mengalami cedera di Liga 1 musim lalu. Back asal Klaten, Jawa Tengah, ini mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa impiannya untuk tampil di Piala Asia 2023 bisa terkubur. 3. Witan Sulaiman Dibandingkan dengan dua nama sebelumnya, Witan Sulaiman adalah satu-satunya pemain dalam daftar ini yang mendapatkan kesempatan bermain dalam kedua laga FIFA Match Day ini. Witan selalu masuk dari bangku cadangan saat melawan Palestina dan Argentina. Pada pertandingan pertama, dia bermain selama 19 menit, sedangkan pada pertandingan kedua bermain selama 26 menit. Namun, kontribusi yang diberikan oleh Witan masih belum optimal.